Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara mengunci profil facebook agar tidak bisa dibuka orang lain update terbaru sekarang ini Nah buat kalian yang ingin tahu caranya bisa simak dan ikuti langkah-langkah berikut ini Jadi pertama-tama kita membuka aplikasi facebook pastikan juga sudah di update ke versi terbaru untuk aplikasi facebook yang terinstall Kemudian disini kita bisa tekan pada garis 3 yang disini ya ada logo profilnya seperti ini kita tekan Nah biasanya akan tampil seperti ini ya kalian bisa gulir ke bawah Kita bisa klik yang ini ya pengaturan dan privasi Kemudian kita bisa klik pengaturan seperti ini Atau kalian juga bisa lakukan dengan cara ini ya Jadi ketika kalian sudah tekan garis 3 disini kalian bisa ketuk ikon roda gigi untuk masuk ke pengaturan ya seperti itu Nah kemudian disini kita bisa lanjut yaitu geser ke bawah Nah disini pada pemirsa dan visibilitas ini kalian bisa klik penguncian profil Nah seperti ini kunci profil anda Nah disini ada keterangannya hanya teman yang bisa melihat foto postingan dan cerita di profil anda Jadi hanya orang yang berteman dengan kita di facebook saja yang bisa melihat foto postingan dan cerita ya Nah selanjutnya hanya teman yang akan melihat foto profil dan foto sampul dalam resolusi penuh ya Jadi hanya teman saja yang bisa melihat foto profil dengan resolusi penuh ya Nah selanjutnya disini orang masih bisa mencari anda dan mengirimi anda permintaan pertama Nah disini orang lain masih bisa mengirimi permintaan artinya akun kita masih bisa dicari seperti itu Nah disini kita bisa klik kunci profil anda Nah seperti ini anda mengunci profil anda Hanya teman yang bisa melihat foto postingan dan cerita di profil anda ya Jadi orang lain yang belum berteman itu tidak bisa Nah jadi mungkin hanya itulah tutorial mengenai cara mengunci profil facebook kita Agar tidak bisa dilihat oleh orang lain yang tidak dikenal ya Semoga dari tutorial ini dapat membantu kalian semuanya Dan apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar video ini Dan selamat mencoba tutorialnya Dan selamat mencoba